Polisi terpaksa mengamankan Emma karena berusaha menghalang-halangi petugas yang akan melakukan eksekusi sebuah restoran di Kampung Kalawi, Turanji, Kota Padang, Sumatera Barat. Meski Emma telah dinyatakan kalah di pengadilan, namun Emma menolak eksekusi yang akan dilakukan oleh petugas. Tak hanya Emma, seorang pihak keluarga terbukat lainnya ikut menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi. Kisuh perebutan bangunan restoran yang berdiri di atas lahan seluas seribu meter ini berawal sejak tahun 1986 antara Emma dan pihak penghugat Darmawi. Perkara ini kemudian dimenangkan oleh penghugat pada tahun 2013. Emma lalu mengajukan banding, namun ditolak oleh pihak pengadilan dan menetapkan eksekusi dengan batas akhir pada bulan Januari yang lalu. Meski sempat mendapatkan perlawanan, petugas tetap melakukan pembongkaran bangunan restoran. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, MNC Media, melaporkan.